Jadi kalau menurut saya ya minumlah gak apa-apa tapi sedikit-sedikit jangan setiap hari jangan dua hari sekali mungkin seminggu sekali tapi jika merasakan hal-hal lain yang dirasakan hentikan konsumsinya itu aja Halo semuanya halo semuanya kembali bersama saya Alan Keribu disini di depannya Vitalik dan Kopitroy Nah kali ini membahas apa Bang? Saya kali ini membahas pertanyaan lagi yaitu ada yang bertanya mengenai Vitalik dari akun Princess Games Tulisannya memang begitu ya Princess Games Dia bertanya di deskripsinya tuku online itu ada yang bilang yaitu orang diabetes dilarang konsumsi Nah tanya saya Bang apakah tidak boleh konsumsi Vitalik orangnya kena diabetes? Kalau menurut webnya ini menurut webnya Vitalik ini bisa dikonsumsi oleh orang diabetes Ya oleh orang diabetes boleh Yang disarankan disini yang tidak boleh yaitu ibu menyusui ibu hamil dan anak-anak jantung dan hipertensi stroke itu tidak boleh Tapi saya juga tidak menyarankan minum ini terus menerus karena disini juga disebutkan setelah konsumsi ini selama sebulan berturut-turut Itu harus berhenti juga selama sebulan supaya aman Nah terus apa Bang bedanya dengan Kopitroy? Bedanya kalau ini Kopitroy ini sama Tidak boleh dikonsumsi anak-anak di bawah umur 5 tahun ibu menyusui Ibu menyusui dan hipertensi stroke dan diabetes Karena mengandung gula buatan Di komposisinya ada gula buatan Kalau ini Vitalik tidak ada Jadi ya terserah Mau pakai yang mana Atau Menurut saran saya Bolehlah ya orang diabetes konsumsi Vitalik Cuma jangan berlebihan Di sana di webnya Vitalik sendiri itu memang tidak Memang tidak dilarang untuk orang diabetes konsumsi Vitalik Tapi ya jangan berlebihan Yang disebutkan di sana itu jangan Ya itu jangan itu ya Orang yang hipertensi stroke jantung Anak di bawah 5 tahun Ibu menyusui dan ibu hamil Itu dilarang keras Tapi kalau untuk diabetes di sana tidak disebutkan Ini tidak tahu ya manisnya dari apa Tapi kalau saran saya ya itu saja Karena di sana di webnya tidak disebutkan Dari pihak Vitaliknya tidak menyebutkan Bahwa itu berbahaya untuk orang diabetes ya silahkan Monggo Boleh-boleh saja Jadi kalau yang di Kopitroi itu ditegaskan tidak boleh Karena mengandung gula buatan Tapi kalau di Vitalik tidak disebutkan Karena di sana juga Tidak disebutkan gula buatannya Ya Itu ya Mbak Atau mbak mungkin ya Princess Gamers itu berarti kan mbak Jadi silahkan saja Kopitroi Kopitroi Vitalik Saya mengapa kok sering Membahas Kopitroi dan Vitalik Karena sering banyak Sering ada pertanyaan Jadi pertanyaan-pertanyaan itu Saya jadikan konten seperti ini Supaya tahu semua Saya tahu seperti ini Karena ada pertanyaan Ya Jadi Saya Setiap hari bikin konten Karena ada pertanyaan yang Perlu saya bahas Misalnya ya seperti ini Orang diabetes Kalau di Di webnya tidak dilarang Dan di sini tidak Disebutkan Dan di deskripsi toko Online itu disebutkan Ini mana yang benar Maksudnya Betul Ya Maksudnya begitu Jadi kalau menurut saya Ya Minumlah Tidak apa-apa Tapi sedikit Jangan setiap hari Jangan dua hari sekali Mungkin seminggu sekali Tapi Jika merasakan Hal-hal lain yang dirasakan Hentikan konsumsinya Itu saja Itu menurut saya Kalau Mau setiap hari Minum Ya monggo Dan Perlu diketahui Orang yang sudah Mengidap Atau Mempunyai Diabetes Itu umumnya Memang untuk Staminanya itu Sudah melemah Maksudnya melemah Itu Itunya sudah kendu Ininya loh Itu sudah kendu Jadi memang perlu Bantuan apa Kayak gitu Seperti itu Jadi itu ya Mbak Princess Gamers Monggo Kalau mau beli Vitalik Silahkan Tapi Jangan berlebihan Karena Di sana Tidak disebutkan Di kemasan Tidak disebutkan Untuk orang diabetes Itu tidak boleh Tidak disebutkan Dan di webnya Disebutkan boleh Di webnya Vitalik Ya Oke Semoga bermanfaat Dan yang bertanya Mengerti Ada tawon Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!